selamat menikmati selamat menikmati berdasarkan orang sumber yang kita sebut aja namanya itu Arif apa yang bakal lo lakuin ketika lo dipindah kerja ke sebuah rumah yang udah tua langit-langitnya udah pada kropos dindingnya udah kusam dan lo mesti kerja lembur sampe malem-malem banget di rumah kayak gitu ini adalah pengalaman seseorang yang bernama Arif sewaktu dia kerja jadi sebuah rumah yang cukup misterius dan menyeramkan rumah ini emang sengaja dialih fungsiin jadi semacam kantor nah pas lagi kerja itu satu tim divisinya Arif malah dikerjain sama penghuni rumah itu dan dikerjainnya itu gak main-main bukan cuman sekedar bangku geser atau benda jatuh tapi lebih ekstrim dari itu ada apa sih sama rumah itu sebenarnya tonton video ini terus oh iya karena cerita ini berdasarkan kesaksian narasumber tunggal jadi cerita ini bakal gue bawain dalam sudut pandang orang pertama artinya gue bakal menjadi Arif terima kasih buat Zero Point yang udah ngasih gue kesempatan buat bawain cerita yang cukup gila sini buat kalian suka cerita-cerita horror kalian kunjungi itu twitternya Zero Point gue taruh link buat sosial medianya dia di deskripsi ya cek udah gak usah lama-lama lagi udah siap ya mode horror aktif nama gue Arif gue kerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan yang ada di daerah Bandung awalnya kantor gue itu benu misili di daerah Lengkong sebelum akhirnya baru-baru ini kita dipindahin ke wilayah Bandung Timur gue jujur dipindahin kayak gitu gue mikir sayang banget secara di daerah yang lama kita udah banyak banget pelanggan tetap dan juga kita udah ngerasa nyaman sama tempat itu banyak makanan enak dan kenangan-kenangan lain lah tapi mau gimana lagi karena masa sewa gedung itu udah abis atasan gue mutusin buat pindah ke lokasi yang agak jauh dari tempat sebelumnya beda sama kantor kita yang sebelumnya itu ada di pusat kota Bandung kantor kita yang sekarang itu letaknya ada di pelosok Bandung Timur sepanjang jalan menuju ke kantor itu masih ya masih sawah-sawah masih kebun-kebun jadi kalo malem ya udah pasti jalannya itu gelap karena minim penerangan kantor baru kita itu bentuknya rumah dua lantai yang bisa dibilang udah lumayan tua tembok-temboknya masih kokoh tapi langit-langitnya udah banyak yang kropos bau ruangannya juga aneh kayak bau rumah kosong campur aroma lapuk kayu sama bau karat lah lo bayangin dah tuh banyak debu juga cat dindingnya yang warna putih itu juga udah kusam kita butuh tenaga ekstra dan waktu sampe tiga hari buat istilahnya mulihin tempat itu jadi layak kerja lah layak dipake buat kerja masalah nyaman ya kita mikirnya sih ah nanti juga lama-lama terbiasa gak ada yang aneh pas hari pertama kita bersihin tempat itu kita waktu itu sepakat ngebersihin rumah itu cuman sampe jam 5 sore aja belum ada yang berani ditempat itu sampe malem dan kalo pulang itu kita pasti selalu barengan sampai pada hari keempat pekerjaan ini udah bener-bener numpuk secara tiga hari gak dikerjain kan gara-gara ngeberesin rumah itu khususnya buat divisi gue nih karena waktu itu kita kayak ada deadline buat proposal strategi marketing ke klien ya mau gak mau divisi gue mesti lembur hari itu gue dateng paling awal gue dapet tugas buat standby dari pagi buta nungguin atasan gue Pak Junadi buat dapetin approval sama nerima arahan-arahan yang nantinya bakal gue terusin ke tim sekitar jam 6 pagi gue buka tuh gerbang kantor secara gue yang pegang kunci maklum sejak kita pindah kesitu kita belum dapet satpam baru pengganti satpam yang lama yang kerja di kantor yang lama satpam di kantor yang lama mutusin buat gak ikut sama kita alesannya sih karena jaraknya jauh suasana pagi itu masih sepi dan udaranya itu dingin banget gue langsung pergi ke ruang kerja gue yang ada di bagian belakang rumah itu ruang kerja divisi gue itu berhadapan langsung sama halaman belakang yang lumayan luas saking luasnya ada 4 pendopo pendopo itu kayak semacam saung yang difungsiin buat jadi ruang rapat outdoor atau buat sekedar istirahat pagi itu gue pikir daripada gue sendirian di ruangan sepi kayak gitu ya gue mutusin buat pergi ngerokok di salah satu saung itu baru sebentar gue ngerokok di salah satu saung yang ada diseberang gue ada kursi goyangnya nah gue perhatiin kursi goyang itu gerak dan pas gue tegesin lagi bener ada orang yang duduk disitu gue mikir loh bukannya gue yang pertama dateng ya gue gak tau siapa yang duduk disitu soalnya kursinya itu ngebelakangin gue akhirnya gue mutusin buat ngedeket dan ternyata ada perempuan rambutnya panjang duduk di kursi goyang itu dan gue kenal siapa itu itu Elisa rekan satu divisi gue sontek gue tanya ke dia sah tumbeng amat lu dateng pagi-pagi Pak Junadi belum dateng nih si Elisa cuma duduk dan diem aja gak ngejawab pertanyaan gue gak lama kemudian HP gue geter pas gue liat gue yang jadi gemeter itu adalah pesan teks dari WA grup rekan-rekan divisi gue yang dimana mereka bilang bengong gue disitu karena sosok Elisa masih duduk dan goyangin kursi itu gue baru inget disitu kalau tadi pas gue masuk ke dalam gue kunci lagi pintu gerbang dan gak mungkin ada yang bisa masuk kecuali gue bukain gak pake pikir panjang gue langsung balik badan dan lari ke arah depan bener aja di depan gerbang udah ada Arga sama Elisa rekan divisi gue nih yang lagi duduk boncengan di motor gue buka gerbang itu sambil agak panik Arga sempet bilang ke gue pagi-pagi dingin gini kok lu keringetan Rif abis ngapain lu co ya jangan ke dalam dulu ah mending kita ngopi di depan dulu yuk nanti gue ceritain singkat cerita gue ceritain lah tuh apa yang udah gue liat barusan tapi mereka malah gak percaya gue bilang ke mereka kalau tempat ini gak beres tapi Elisa bilang kalau maklum namanya juga rumah kosong kitanya aja yang belum terbiasa akhirnya gue coba buat nyuekin kejadian tadi karena gue juga gak pengen ngerusak mood tim gue hari itu setelah dapet arahan dari Pak Junadi kita fokus buat ngejar deadline dan buat pekerjaan kali ini mau gak mau kita harus lembur di hari lembur pertama itulah awal petaka sekitar jam 5 sore jam pulang kantor rekan-rekan lain yang di luar divisi gue langsung pulang semua gue pun mutusin buat pergi lagi ke saungnya tuh kan buat ngerokok gue betul-betul masih inget sama kejadian tadi masih bener-bener kebayang di kepala gue kayak bener-bener nyata gak lama Arga nyamperin gue dia nanya dimana gue ngeliat sosok wanita yang mirip sama Elisa itu gue pun nunjuk dong ke arah kursi goyang yang sekarang kosong yang ada di saung di seberang gue setelah itu Arga bilang ke gue gue percaya sama lu cuma gue gak mau anak-anak yang lain panik nanti malam ada 2 cewek kalau bisa perhatiin mereka apalagi si Hana dia itu sensitif orangnya Arga ini adalah leader divisi kita jadi total orang yang mau nginep lembur malam itu ada 5 orang gue Arga Oga Elisa sama Hana kita semua udah nyiapin perlengkapan tuh buat nginep apalagi yang cewek-cewek tuh pada bau banyak banget dok yang mau camping singkat cerita tibalah malam hari kantor itu udah sepi dan gelap karena emang beberapa ruangan itu belum dipasang lampu sekitar jam 8 malam Oga mutusin buat mandi nah setelah mandi lumayan lama ada kali 1 jam dia mandi Oga balik lagi sambil ngomel-ngomel karena dia nuduh gue sama yang lainnya ngerjain dia dengan mainin saklar lampu ngedengar tuduhan itu ya kita langsung main liat-liatan dong secara gak ada satupun dari kita berempat ini yang keluar ruangan dan pergi ke kamar mandi tapi Oga gak percaya dibilang kayak gitu karena dia bilang kalau tadi pas lagi mandi dia ngedengar suara langkah kaki bersamaan pas dia teriak-teriak manggil nama gue sama Arga ngedengar itu dalam pikiran gue waktu itu ya gak mungkin gue bilang aja ke dia kan mesin air aja kita gak tau boro-boro mau ngerjain elu langsung hening tuh Oga akhirnya percaya setelah ngeliat ekspresi kita yang bener-bener serius lalu Arga nyoba buat mecah ketegangan tuh dia ngeraktir kita lah dia pesen makanan lewat ojol yaudahlah kita pun lanjut kerja lagi tuh sambil nunggu makanan dateng pas lagi kerja gitu gue perhatiin si Oga ini kok keringetan padahal udara malam itu dingin dan juga dia terus garuk-garuk badan kayak orang yang gatel gitu padahal baru mandi dia akhirnya si Oga mutusin buat ngelanjutin pekerjaannya di saung halaman belakang katanya biar dapet angin sekalian mau ngerokok yaudah Oga pun keluar sambil bawa laptopnya gak lama setelah itu tiba-tiba kayak ada suara kardus yang jatuh Hana disitu cuman bilang ah paling itu si Oga dia emang gak bisa diem oke lah cuma gak lama kemudian kedengeran lagi kali ini langkah kaki kita semua langsung ngeliat-liatan karena sekarang kita gak yakin kalau itu ulahnya si Oga soalnya suara langkah kaki itu lumayan rame kayak suara anak-anak lagi lari-larian lagi main gimana sih kita semua diem tuh gak ada yang berani ngebahas suara-suara tadi Arga bilang udah lanjut kerja aja tapi suara-suara itu gak berhenti sekarang ada suara anak kecil ketawa berbarengan sama suara anak kecil yang lagi lari-larian itu gue yang udah gak tahan pun inisiatif gue bilang mau gue periksa gak tapi Arga ngelarang dan nyuruh kita buat ngelanjutin pekerjaan aja gue pun setuju lagi pula gak mungkin gue ngecek suara itu sendirian minimal gue harus ngajak Oga buat nemenin setelah kejadian suara anak kecil itu suasana mendadak jadi gak enak banget Hana mulai ngeluh kalau punggungnya itu mendadak jadi berat dia terus-terusan tuh ngusak tengkuknya ini gue udah ngerasa kalau situasi makin gak beres gak lama tiba-tiba ada yang ngetok pintu ruang kerja kita sontak kita semua langsung nengok ke arah pintu itu ketokannya itu makin keras dan cepet Arga pun bangun dari kursinya dan dia mulai jalan tuh ke arah pintu satu ruangan itu udah pertegang semua gue liat gue liat Arga kayak narik nafas terus dia buka pintu itu set dan lu mau tau siapa yang dibalik pintu itu Oga dia udah keringetan gemeteran dan badannya itu gue perhatiin kayak banyak bentol-bentol merah Arga langsung minta tolong buat diambilin air Elisa kasih tuh air mineral setelah minum Arga ngigiring Oga buat duduk di kursi disitu baru Arga nanya kenapa sebelum ngejawab Oga minta diambilin satu gelas air lagi yaudah gue ambilin lah tuh kan habis itu baru dia ngomong Elisa jujur sama aku tadi kamu ke belakang gak enggak gak dari tadi kita semua gak ada yang keluar ruangan ini kan sesuai dugaanku tadi aku ngeliat Elisa di kursi goyang pendopo pojok aku panggil-panggil gak nyaut aku deketin juga gak nengok diajak ngobrol diem aja si Oga cerita kurang lebih kayak gini jadi karena penasaran Oga pun nyamperin Elisa yang lagi duduk di kursi goyang itu Oga coba buat sapa lagi tapi tetep Elisa gak jawab apa-apa kursi yang posisinya itu ngebelakangin Oga tiba-tiba berayun lama-lama ayunannya itu makin kenceng Oga mundur pelan-pelan dan sosok Elisa yang lagi duduk di kursi itu tiba-tiba ketawa pas Oga balik badan dan pengen lari seketika badannya dia mematung kenapa begitu dia bilang badannya itu tiba-tiba gak bisa digerakin karena dia ngeliat di lorong toilet yang letaknya itu persis di depan dia berdiri makhluk itu setinggi atap lorong sampai-sampai kepala makhluk itu ini menurut cerita dia kayak begini karena saking tingginya itu makhluk mentok di langit-langit badannya gede hitam berbulu matanya merah lagi ngeliatin Oga Oga disitu pengen teriak tapi gak bisa dan disaat yang bersamaan dia ngerasa badannya itu makin gatel dan bentol-bentolnya itu makin muncul banyak dan sosok Elisa yang di belakang Oga ketawa makin kenceng lalu kedengeran suara suara langkah kaki yang diseret dari belakang dia Oga gak bisa nengok tapi dia yakin betul kalau sosok Elisa itu mulai jalan ngedeket dalam hati Oga dia terus-terusan istighfar dia paksa tuh badannya buat gerak dan untungnya bisa gerak dia langsung lari ke ruangan kerja tempat temen-temen yang lain dia ketok-ketok itu pintu ruangan sampai akhirnya dibukain sama Arga Oga bilang kalau dia udah mulai curiga pas sosok Elisa ini goyang-goyangin kursinya itu kayak cepet banget kayak gini-gini dan dari ketawanya itu pokoknya bukan Elisa banget dah nah gak lama setelah Oga cerita tiba-tiba kedengeran suara cewek ketawa dari arah yes halaman belakang satu ruangan denger itu Oga yakin kalau itu adalah suara sosok yang nyerupain Elisa tadi ngedenger itu seketika bulu gue berdiri semua waktu itu gue liat juga Hana megangin tangannya Elisa suasana di ruangan itu jadi bener-bener mencekam gak ada satupun dari kita-kita ini yang pernah ngalamin kejadian mistis kayak gitu kecuali Hana Hana ini orangnya bisa dibilang sensitif banget lah sama yang kayak begituan sering dia itu izin kantor sakit alesannya karena habis kerasukan sosok wanita itu gak berhenti-berhenti ketawa kali ini suaranya kedengeran makin deket makin deket diiringi sama suara langkah kaki yang diseret kita semua yakin kalau mahluk itu datengnya dari halaman belakang suhu ruangan gak tau kenapa mendadak jadi panas kening gue udah keringetan waktu itu Hana juga bilang kalau dia udah lemes banget tapi suara ketawa itu gak ilang justru malah makin kenceng kayak yang seneng gitu ngeliat kita menderita langkah kaki diseret itu gue denger makin deket makin deket gue udah deg-degan setengah mati gak tau gue apa yang bakal terjadi selanjutnya Arga juga cuma bisa mematung gak tau mesti ngapain dan tiba-tiba lampu yang baru gue pasang seketika meledak otomatis ruangan itu jadi gelap gulita cewek-cewek udah pada histeris semua Arga pun langsung nyuruh kita semua buat keluar dari ruangan itu dan pindah ke ruangan tengah satu-satunya ruangan yang menurut kita paling aman karena gak jauh dari halaman belakang dan deket sama pintu depan jadi kalau udah apa-apa ya tinggal keluar walaupun ya waktu itu gue gak yakin kalau keluar rumah bakalan aman pas kita pindah seketika suara wanita itu berhenti kita ya jujur agak lega disitu badan udah lemes kaki gemeteran kita semua langsung duduk tuh di sofa setelah kita anggap keadaan udah agak kondusif Arga bilang kalau dia mau sholat dulu dia sholat di salah satu ruangan deket ruang tengah yang buat sementara waktu kita jadiin musholat sayangnya sejadanya itu baru satu jadi ya kita kalau mau sholat mesti ganti-gantian sampai tiba nih giliran gue sholat gue ambil wudhu lah tuh kan di kamar mandi di dalam ruangan itu untungnya sih gue pas ambil wudhu itu gak kejadian apa-apa ruangan itu lampunya udah agak erdup jadi ya agak remang-remang gitu tapi gue coba usir lah tuh pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala gue singkat cerita mulailah gue sholatkan sholat baru aja takbir pertama nih Allahuakbar gue udah ngerasa kalau di belakang ini kalau di belakang ini kayak ada yang ikut takbir juga dan itu bener-bener bikin konsentrasi gue buyar gue pun mikir kalau itu oh gak yang pengen jadi makmum tapi kan kalau mau jadi makmum harusnya dia nepek bundak dulu dong tapi oke lah gue lanjutin tuh sholat nah pas sujud rokat pertama nih gue ngerasain jari-jari kaki gue kayak nyentuh sesuatu gue coba kerasin suara takbir gue kan Allahuakbar Allahuakbar supaya rasa takut ini hilang sampai gue berdiri lagi buat rokat kedua ketika posisi gue udah sempurna nih di hadapan gue kayak ada yang lagi berdiri juga karena penasaran pandangan gue udah gak ngarah ke tempat sujud lagi tapi gue langsung arahin ke depan gini set lalu mau tau apa yang gue liat di di hadapan gue udah ada sosok wanita pake mukena mukanya gosong ngadepnya ke arah gue gue terus ruku kan tuh dan sosok itu ikutan ruku dia ngikutin gerakan sholat gue badan gue udah lemes sama gemeteran tapi gue coba buat terusin sholat gue gue duduk di antara dua sujud itu kan dan sosok itu ngelakuin gerakan yang sama ngelakuin gerakan yang sama mukanya gosong matanya putih semua gue sempet diam sebentar tuh dalam hati gue gue terus-terusan istighfar pikiran gue udah buntu tapi gak tau kenapa gue masih bisa nerusin sholat mungkin kalau orang lain udah pada kabur pas gue sujud lagi sosok itu juga ikut sujud dan pas sujud itu ya itu bener-bener berasa kalau ujung kepala gue ini sentuhan sama kepalanya dia gue takbir lagi Allahuakbar sosok itu juga ikut bilang Allahuakbar gue udah gak pengen teriak gue cuman pengen nangis waktu itu tapi gue coba lanjutin sholat itu sambil merem sampai di roka terakhir gue rasa sosok itu udah gak ada tapi gue belum berani buka mata sampai pas gue salam gitu kan ke kanan ke kiri nah pas ke kiri ini gue buka mata cek aaaah kalian penasaran kenapa Arief teriak di akhir sholatnya itu dan yang jadi pertanyaan besar adalah bisakah Arief sama teman-teman kerjanya bertahan melalui malam itu tonton di part selanjutnya sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya di cerita ini gue Joe sampai ketemu di cerita selanjutnya terima kasih buat at zero terima kasih buat zero point yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita ini coba terima kasih buat zero point terima kasih buat zero point yang udah ngasih gue kesempatan buat bawain cerita yang cukup gila sini buat kalian suka cerita-cerita horror kalian kunjungi itu twitternya zero point gue taruh link buat social medianya dia di deskripsi ya cek sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax